Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel youtube Asmarines. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang produk alat-alat rigging seperti pada video sebelumnya, yaitu timbel. Tapi kali ini berbeda tentunya dari video sebelumnya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai cara membedakan timbel yang berkualitas tinggi dan yang berkualitas biasa-biasa aja. Di sini saya akan memperkenalkan produk timbel yang berkualitas tinggi, yaitu apalagi kalau bukan timbel Crosby. Kenapa produk Crosby lebih unggul dari produk lainnya? Dan apa sih kira-kira bedanya timbel Crosby dengan timbel yang biasa? Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas. Di depan saya sudah ada 2 buat timbel dengan ukuran yang sama, yaitu 7x8 in. Tetapi tentunya kualitasnya berbeda ya teman-teman. Nah, sekarang coba teman-teman pilih kira-kira yang mana yang produk Crosby dan yang produk biasa. Jika diperhatikan secara kasat mata, timbel Crosby dan timbel biasa sulit untuk dibedakan. Jika kita lihat secara detail, ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa teman-teman perhatikan agar tidak salah dalam membeli timbel yang berkualitas. Pada masing-masing timbel ini memiliki beberapa keterangan pada area samping ini. Untuk produk Crosby, terdapat huruf CG, yaitu artinya adalah Crosby Group, yang menandakan produk ini adalah produk Crosby. Lalu untuk yang timbel biasa, tidak terdapat kode apapun. Lalu di sini sama-sama memiliki angka yang artinya adalah ukuran dari timbel ini. Dan yang terakhir, terdapat huruf L, artinya adalah timbel ini sama-sama memiliki tipe light duty atau timbel standar. Untuk timbel tipe standar ini, hanya tersedia untuk finishing galvanis dan untuk timbel Crosby terbuat dari bahan baku yaitu carbon steel. Dan memiliki tipe G411 untuk tipe standar. Untuk penggunaan sendiri, untuk penggunaan yang tidak terlalu berat ya, seperti untuk aplikasi pemuatan. Tipe standar ini digunakan untuk mengindungi mata wear x-link agar tidak rusak karena terkikis oleh gesekan dan hentakan. Nah, untuk yang satu ini adalah timbel heavy duty. Jika di Crosby, tipe ini memiliki kode yaitu G414 yang memudahkan user dalam mencari produk Crosby menggunakan kode barang. Tipe timbel Crosby ini terbuat dari bahan baku yaitu carbon steel. Dan untuk timbel yang Crosby, terdapat dua jenis finishing yaitu galvanis dan stainless steel. Untuk keterangan pada bagian samping, masih sama dengan tipe yang standar. Tetapi untuk tipe heavy duty, terdapat huruf H yang menandakan timbel ini tipe heavy duty. Jika diperhatikan, produk Crosby dengan timbel yang biasa secara kedebalan pun sangat berbeda. Timbel Crosby ini terlihat lebih tebal dibandingkan dengan timbel heavy duty yang biasa. Dan timbel Crosby tidak mudah melekuk saat digunakan. Timbel heavy duty ini digunakan saat penggunaan untuk lingkungan yang lebih korosif dan memerlukan perlindungan yang lebih besar agar dapat melindungi mata wear of sling dari kerusakan akibat hentakan dan gesekan. Timbel heavy duty ini memiliki perlindungan yang kuat terhadap kausan dan kerusakan pada mata wear of sling. Dan yang terakhir yaitu timbel solid. Yaitu jika di Crosby memiliki tipe S412. Untuk tipe solid ini cukup mudah untuk menalnya. Karena timbel ini lebih spesifik secara karakteristik. Timbel solid Crosby ini terbuat dari besi karbon yang dibuat dengan cara di cor dan di finishing coating atau cat berwarna merah. Untuk timbel solid Crosby direkomendasikan untuk penggunaan pada aplikasi pendant atau boom pada crane. Karena tipe ini tidak bisa dibuka seperti jenis tipe lainnya, jadi tidak bisa dipasangkan pada master link atau yang lainnya. Jadi timbel solid ini dikhususkan untuk dipasangkan dengan wear of sling dengan terminasi socket tipe open spelter socket atau swipe socket. Perbedaan yang selanjutnya adalah sertifikat. Untuk timbel Crosby memiliki sertifikat seperti ini. Dan untuk yang timbel biasa tidak memiliki sertifikat. Jika membandingkan timbel Crosby dengan timbel yang biasa yang sudah menjadi komponen wear of sling memanglah cukup sulit. Makanya sebelum membeli timbel yang berkualitas, jangan lupa untuk membeli di distributor yang terpercaya. Agar mendapatkan barang yang berkualitas dan bersertifikat serta dijamin kehasilannya. Jangan sampai tertipu ya teman-teman. Oke, itu aja tadi penjelasan mengenai perbedaan timbel yang berkualitas yaitu Crosby dengan timbel yang biasa. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman lainnya. Dan subscribe channel youtube Esmerin agar kalian mendapatkan update-update video menarik dan informatif lainnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kunjungi website kami di www.esmerins.com. Saya Rizky, pamit, salam.